Hai hari ini kita mau metik blueberry blueberry di hutan ya nah kalau kalian lihat semua semak-semak ini ini blueberry muncul disitu nanti tumbuh disitu barengan dengan lingonberry cuman lingonberry nanti pandennya sekitar bulan Oktober ya Nah itu juga lagi muncul bunga kanula ya tuh kalian lihat itu warna violet biasanya mendekati akhir musim tahun eh akhir musim tahun akhir musim panas dia nanti muncul nah kita rencananya mau ambil blueberry nya disini ya jadi nanti pindah-pindah kita tempatnya biasanya kita ngambil disini nah kalau kalian mau lihat blueberry di Sweden itu karena dia blueberry liar jadi dia masuk blueberry semak ya kayak rumput-rumput gini dia pohonnya kalian lihat itu ada buah buleberry nya ya Hai jadi ini sepanjang hutan ini semua ini blueberry ada juga nanti pohon lingonberry macam-macam dia ini kelihatan kayak rumput nanti semua ini blueberry enggak semuanya sih tapi tapi disinilah dia tumbuh gitu Hai ini sekarang lagi bermunculan juga bunga yung yung bunga kaluna ini yang ungu-ungu ini jadi meski hutan tapi cantik hutannya ada bunga-bunganya tuh lihat hutannya ini alatnya saya pakai ya jadi contohnya kayak ini kalian lihat ya ada blueberry nya tinggal saya sodok aja tuh dia masuk ya dia masuk ya ini blueberry nya gede-gede nah blueberry liar begini ya blueberry semak ya namanya beda dengan blueberry yang di supermarket yang agak gede-gede ini biasanya warnanya lebih tajam lebih harum dan lebih enak beneran ini lebih enak ya tangan saya sampai hitam warnanya juga ini lebih-lebih-lebih ini ya gitu lebih manis juga dan lebih harum ini kalau dicium satu-satu nggak kecium dia tapi kalau udah masuk satu satu ember gitu wangi banget blueberry ini makanya saya suka saya saya pelar-pelarin deh ikutan metik karena saya suka banget selai yang kita bikin sendiri nanti kita bikin selai sendiri dan biasanya kita bikin minuman sirup juga gitu cuman tahun ini enggak tahu cukup enggak karena semakin tahun blueberry nya makin dikit karena makin panas gitu loh kalau tahun 2014 kemarin pertama kali saya tiba di Swedia itu bisa sampai tiga ember sekali panen cepet banget hai 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 ini penuh ini kita tuang ke sini kita udah dapat kurang lebih lebih dari setengah ember ya hai 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 untuk merah-merah ini ada lemon berinya selamat menikmati 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 ini sedikit agak tidak sekental selai bulu beri percayalah yang begini ini lebih enak rasanya ketimbang yang pakai gelatin nah ini bentar lagi matang ya jadi dia sudah mendidih baru nanti ini harus kita diamkan satu malam dulu sampai dia benar-benar dingin satu malam ya kira-kira overnight gitu deh baru dimasukkan ke dalam toples nah berhubung karena ini kita akan masukkan ke dalam freezer jadi nanti kita masukkannya bukan ke dalam toples kaca ya tapi kayak toples plastik gitu nah ini sudah matang sudah selesai ini tinggal kita biarkan selama 24 jam baru nanti kita masukkan ke dalam wadah ya nah ini kita masukkan ke wadah plastik ini ya jadi bukan kaca karena ini kita mau simpan di dalam freezer aduh harum banget ini harum banget enak banget ini warnanya juga enak banget ini susu pakai blueberry enak banget ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati